Halo Fish People, kembali bersama gue Evoi, welcome back to your channel Oke, hari ini gue ada beli ikan baru lagi nih, Fish People Ini ikannya Tuh, gede-gede banget ikannya Fish People Ya, ada 6 ekor nih, Fish People Ya, ini ikan predator yang sangat keren sekali Ya, salah satu ikan predator favorit gue nih, Fish People Ini ikan apa? Ini adalah ikan, ini nih, Archerfish Atau ikan sumpit ya, Fish People ya Cuman ini kayaknya ukurannya lebih gede-gede nih Tuh, kalau kalian bisa lihat Ini kayaknya udah max size-nya nih segini nih Ikan-ikan sumpit ya, Fish People ya Kalau yang disini kan masih kecil-kecil ya Kira-kira 2-3 jarian Ini yang ada di aquarium gue Nah, yang disini kayaknya ini udah 4-5 jari nih Udah gede-gede banget ikannya Ya, oke Jadi gak pake lama Langsung aja nih gue lagi proses aklimat ikannya Nanti udah gitu Kita akan masukin ke aquarium Sini, Fish People Ikuti terus videonya Sini, Fish People Terima kasih. Oke fish people, nih ikannya udah pada masuk nih. Tuh, lihat gede-gede banget fish people. Ini ya, ini yang baru. Terus disini ada 3 lagi. Total ada 6 ekor, gue beli. Ini yang gede-gede nih. Kalau yang lama ini nih, kecil-kecil nih. Ini, ini, sama ini. Ya, masih kecil-kecil banget. Nah ini yang gue baru beli nih, lihat. Sama tangan gue. Tuh. Gede-gede banget. Ya, sekitar 4 jarian ya. 3-4 jarian ya. Fish people ya. Gede-gede banget ikannya. Oke, ini gue akan matiin dulu lampu aquariumnya. Biar ikannya cepat adaptasi ya fish people ya. Biar nggak stress. Nanti 2-3 jam ke depan, kita lanjut videonya. Oke fish people, 24 jam. Semenjak kemarin, kita masukin ikan sumpitnya ya. Yang baru beli ya, teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat, warnanya udah keluar semua. Ya. Jadi, ikannya udah adaptasi dengan baik ya, teman-teman ya. Terus, kalau kita lihat, badannya semua bagus ya. Gue lihat kayak nggak ada jamuran. Matanya nggak putih-putih. Yang menandakan dia adaptasi dengan baik nih, teman-teman. Ya, semoga aja sehat terus ya, disini ikannya, teman-teman. Ya, kalau kalian lihat, warnanya juga langsung keluar. Tuh. Ya, ngejreng banget warnanya. Malahan, kalau ikan-ikan lama gue tuh yang kecil-kecil agak hitam tuh malahan. Ya, tuh. Agak hitam tuh malahan. Ikan-ikan yang udah lama di aquarium ini ya. Kalau ikan-ikan yang barunya malah putih-putih nih, warnanya bagus keluar semua ya, teman-teman ya. Oke, gue demen banget sama ikan sumpit ini ya, teman-teman ya. Ini juga udah size-nya gede-gede. Kalau kalian bisa lihat tuh, bandingin sama tangan gue. Ya, dibandingin sama ikan sumpit gue yang lama-lama masih lebih agak kecil ya, teman-teman ya. Nih, satu, dua, tiga. Nah, yang ini gede-gede nih. Gue demen banget ikan sumpit kenapa dari bentuknya dulu yang gue demen, dia bentuknya kayak segitiga gitu. Keren banget ya, dengan garis-garis hitam putih begini. Keren banget. Ya, sirip-siripnya juga berwarna kuning gitu ya, teman-teman ya. Bentuknya tuh segitiga, garis-garis hitam putih tuh udah kayak ikan tiger fish, death noise ya, teman-teman ya. Ini ikan predator yang keren banget menurut gue. Karena dia bisa nembak air dari mulutnya untuk menangkap mangsa yang ada di atas permukaan air. Seperti di batang pohon gitu ya, teman-teman ya. Di daun-daun, di atas rumput gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia bisa mengeluarkan menembak air dari mulutnya untuk menangkap mangsa di atas permukaan air. Nah, ini kemarin gue belinya di langganan gue di pasar ikan kemayoran ya, teman-teman. Boy Fish Aquarium, kios nomor 38. Nanti kontaknya gue taruh di dalam video ya, teman-teman ya. Jadi gue udah langganan banget sama si Pak Boy. Mungkin udah dari awal gue main ikan predator tahun 2017. Gue suka beli ikan di sana sama Pak Boy. Nanti kontaknya gue taruh di bawah. Kalian kalau lagi nyari ikan-ikan predator, boleh kontak Pak Boy ya di Kemayoran, teman-teman. Kemayoran Gunung Sahari situ loh, teman-teman. Pasar ikan di Kemayoran Gunung Sahari ya. Nah, ini jadi kayak gini. Sekarang kita mundur sedikit. Nah, ini jadi keren banget. Jadi penuh lagi akwariumnya. Kemarin ini sebenarnya gue banyak sih ikan sumpit di sini. Cuman ya karena ikan sumpit itu agresif ya. Galak. Suka bunuh-bunuhan gitu loh, teman-teman. Jadi tinggal sisa tiga ekor. Ya, kalau kalian udah ngikutin channel gue, kalian pasti tahu kalau dulu tuh gue banyak ikan sumpit gitu loh, teman-teman. Ya, cuman ya itu dia. Jadi suka bunuh-bunuhan, yang satu agresif. Yang satu tuh biasanya bosnya di akwarium. Yang lainnya pada ngumpet di belakang kayu gitu loh, teman-teman. Jadi ikannya galak. Jadi suka ada pada mati-pada mati, akhirnya tinggal sisa tiga. Ya, jadi kita beli makanya kalau ikan sumpit itu beli minimal lima atau tujuh ekor. Supaya dia untuk mengurangi sifat agresifnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau banyak gini kan yang bosnya tuh dia akan bingung untuk nyerang yang mana gitu loh, teman-teman. Ya, jadi untuk mengurangi sifat agresifnya kita mesti beli agak banyak. Kalau ikan sumpit ya. Sama kayak ikan siklit, ikan diskus juga gitu. Kita lebih aman tuh beli minimal lima atau tujuh ekor gitu loh, fish people. Untuk mengurangi tingkat agresif ikannya ya, fish people ya. Nah ini jadi akwariumnya cakep banget menurut gue. Jadinya kayak gini. Kalau ikan geofagus itu kan ikan cenderung, ikan tengah ke bawah ya, fish people ya. Kalau kalian tahu tuh ikan geofagus tuh makannya juga bottom feeder. Dia suka nyedotin pasir di akwarium atau di habitat aslinya gitu ya, fish people ya. Untuk pakan gitu loh. Jadi ikan geofagus siklit ini dia cenderung ikan bawah, ikan tengah dan bawah ya fish people ya. Nah dengan ditambahnya ikan sumpit ini, ikan sumpit ini ikan atas. Tuh kayak gitu. Karena dia suka nembak air dari mulutnya untuk menangkap mangsa yang ada di atas permukaan air gitu loh fish people. Ya jadi udah pas nih urutan di akwarium gue. Jadi ada ikan atas, ikan-ikan sumpit ini. Dan ada ikan tengah dan bawah yaitu ikan cichlid geofagus ini ya fish people ya. Nah tapi jeleknya ikan sumpit dia adaptasinya suka lama ya teman-teman ya. Biasanya tuh ikan sumpit itu kalau kita baru masukin ke akwarium tuh dia bisa 1-2 minggu tuh dia nggak mau makan fish people. Ya nanti makanya gue akan coba besok gue baru mulai kasih makan ya teman-teman ya. Cuman gue rasa sih kayaknya dia nggak langsung mau makan. Cuman mungkin karena dibantu ada teman-temannya yang lama nih disini ya. Ikan sumpit yang udah lama di akwarium ini. Dia kan pasti mau makan nih. Mudah-mudahan dia bisa ngajarin teman-temannya yang baru datang ini untuk mau makan juga gitu ya teman-teman ya. Soalnya ikan sumpit gitu teman-teman. Dia kalau baru masuk ke akwarium tuh biasanya 1-2 minggu pertama tuh dia nggak mau makan. Ya nanti udah lewat 1-2 minggu biasanya baru dia mau mulai makan teman-teman. Oke mungkin segitu dulu video gue hari ini. Mungkin besok gue akan coba kasih makan. Ya jadi ini udah belum gue kasih makan dulu. Biar ikannya adaptasi dulu sama akwarium ini. Mungkin besok baru gue mau kasih makan ya teman-teman ya. Jadi kalian tungguin aja videonya besok gue akan kasih makan ikan-ikan sumpit gue yang baru ini teman-teman. Ya oke mungkin segitu dulu video gue hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menghibur teman-teman di rumah. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel gue. Thank you guys and see you in the next video. Take care. Take care. See you in the next video. Terima kasih.